Selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu, selamat beribadah buat kita semua. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, Lose mau perkenalkan ada Lose baru ya, ada Lose Pendy. Hai, shalom. Terus ada juga teman kita Kelin, ada juga Om Iwono untuk mengiringi kita ujian hari ini. Nah, adik-adik, tapi Lose juga mau menyampaikan selamat buat adik-adik semua sudah naik kelas. Selamat datang di kelas yang baru, yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Dari kelas 4 naik ke kelas 5, juga dengan ke kelas 6. Semuanya ya, kita bersuka cita. Selamat buat adik-adik semua di kelas yang baru. Sekarang kita mau memulai ibadah kita, kita akan menyanyikan ujian. Mari kita bersuka ria. Kita nyanyi sama-sama, kasih persembahan. Karena ini hari bahaya, kita berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Tepuk tangan wajah berseri, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata, damai yang nyapikan kita. Mari kita bersuka ria. Nah adik-adik gimana tadi? Kita sudah bersuka ria ya, sudah gembira. Nah sekarang langsung mau tanya, siapa yang pernah piknik ke gunung? Wah banyak sekali rupanya ya. Nah sekarang langsung ingin ajak kita semua untuk jalan-jalan ke Bukit Sion. Tapi melalui lagu, kita mau bersama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani berkandeng tangan. Haleluya, hei, haleluya, ku jalani berkandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani berkandeng tangan. Haleluya, hei, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hei, haleluya, ku jalani berkandeng tangan. Ya adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Beribadah, memuji, dan memuliakan namamu. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan yang boleh kami puji, dan boleh kami muliakan. Berkati ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Yuk kita sama bangkit berdiri, kita nyanyikan. Dua lagu berturut-turut, With Christ in the Faisal. Dilanjut dengan Jalan Serta Yesus. Dilanjut dengan Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus. Dilanjut dengan Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus Serta Yesus samanya Jalan-jalan sungai, jalan-jalan luka Jalan serta Yesus samanya Setiap hari jalan serta Yesus Serta Yesus samanya Ya adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Kita siapkan hati kita, kita dengarkan dengan baik Mari kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertemu Sirami jiwaku Berubah-berubah 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 Besar sekali Berubah-berubah Sekali lagi Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertemu Sirami jiwaku Berubah-berubah 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 Berubah Berubah-berubah Yuk ada di lipat tangannya Kita akan berdoa bersama-sama Untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Karena Tuhan yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui losa-losa yang akan menceritakan firmanmu Tolong kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin Berangkatlah Yaakob dan keluarga beserta harta benda miliknya menuju ke Mesir Mereka tiba di Berseba, walau Yaakob mendirikan mesbah doa di situ Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ketika Yaakob berdoa, Allah menampakkan diri kepada Yaakob Lalu Allah berfirman Yaakob, Yaakob Akulah Allah, Allah ayahmu Janganlah takut, pergilah ke Mesir Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir Dan aku juga yang akan membawa engkau kembali Dan tangan Yusuf lah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti Anak-anakku kemarilah Ayo kita berangkat ke Mesir Sesuai perintah Allah Setelah mendengarkan perintah Allah Berangkatlah Yaakob ke Mesir Dengan menggunakan kareta yang dikirim oleh Piraun Yaakob membawa anak-anak dan istrinya Dan cucu-cucunya sebanyak 66 jiwa Kemudian ditambah Yusuf dan istri serta anak-anaknya Sehingga 70 jiwa keluarga Yaakob yang tinggal di Mesir Setelah tiba di Mesir Yaakob menyuruh Yehuda untuk bertemu Yusuf Agar datang menemui Yaakob Yehuda Kamu berangkatlah kepada Yusuf Katakan kepadanya Kalau aku sudah sampai di Grosje Baik Bapak Yusuf segera bertemu dengan Yaakob Dan menangis Sambil memeluk Yaakob Bapak Yaakob Aku Yusuf Bapak 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 Yusuf bangun Bapak Bapak Bolehlah aku mati Setelah melihat engkau Dan mengetahui Bahwa engkau masih hidup Yusuf Baiklah Sudara-sudaraku Kemarilah Sekarang Aku akan pergi menemui Raja Afiral Dan mengatakan Bahwa pekerjaan kalian Adalah penjaga ternak Kambing dan domba Dari zaman anak moyang dulu Sampai sekarang Supaya kalian bisa tinggal di Grosje Dan perlu kalian ketahui Bahwa penjaga ternak Adalah pekerjaan Bagi bangsa mesin Mari Pergilah Yusuf bersama lima orang saudaranya Untuk menghadapi Raun Ketika saudara-saudara Yusuf Bertemu dengan Firaun Dan mereka berkata Sesuai yang dipesankan Yusuf Kepada mereka Dan mereka meminta izin Untuk tinggal di Grosje Firaun pun Mengizinkan mereka Untuk tinggal di Mesir Bahkan memerintah Yusuf Untuk menunjukkan tempat terbaik Di Mesir Untuk Yaakub Dan anak-anaknya Setelah mendapat izin dari Firaun Yusuf membawa Yaakub bertemu Firaun Untuk mendapat berkat dari Firaun Yaakub mendapat berkat Firaun Dan juga tanah yang paling terbaik di Mesir Yaitu Tanah Rameses Yusuf menjaga Yaakub Saudara-saudaranya Dan seisi rumah Yaakub Menurut anak-anak mereka Salam adik-adik semuanya Ya Tadi kalian sudah menyaksikan Satu kisah Yang diperankan oleh Beberapa lause dan Adik sekolah minggu ya Nah seru ya adik-adik ya Nah lause mau tanya Siapa yang ingat Tadi mengisahkan tentang Kisah siapa ya Ayo Iya Betul sekali Jadi lause dengar Ada yang mengatakan Bapak Ayo ya Iya betul Tadi adalah kisah perjalanan Bapak Yaakub Dan keluarga besarnya Ketika mereka meninggalkan Kanaan menuju tanah Mesir Nah adik-adik Kisah ini bisa kalian baca Dari firman Tuhan adik-adik Yang terambil dari Kejadian Pasal 46 Ayat 1 Sampai Selesai Dilanjut Pasal 47 Ayat 1 Sampai 10 Nah adik-adik Kalian harus baca ya Sampai selesai Supaya kalian ingat Cerita tentang Yaakub ini Nah adik-adik Memang ada rasa khawatir Dan takut Dari Bapak Yaakub Dan keluarganya Waktu Mereka mau berangkat Takut nanti bagaimana di jalan Lebih takut lagi Aduh ketika sampai di Tanah Mesir Nanti bagaimana ya Orang-orang Mesir Memandang kami Sebagai orang pendatang Tapi adik-adik Puji Tuhan Syukur pada Tuhan Allah Adik-adik Tuhan Allah Yang menyertai Memelihara Bapak Yaakub Sekeluarga Sehingga mereka Dapat tiba Di Tanah Mesir Ya adik-adik Setelah mereka Tiba di Tanah Mesir Bapak Yaakub Dan keluarga Besarnya Tetap Dipelihara Allah Dipelihara Melalui Yusuf Yang juga Adalah Anak Dari Bapak Yaakub Tetapi Dia sudah Lebih dulu Berada Dan tinggal Di Mesir Dan saat itu Yusuf Adalah Salah seorang Yang berkuasa Yang dipercaya Oleh Raja Mesir Untuk Memimpin Dan mengelola Harta kekayaan Istana Raja Nah Adik-adik Bukan Hanya Lewat Yusuf Tetapi Juga Tuhan Memelihara Bapak Yaakub Beserta Seluruh keluarganya Dan Ternak-ternaknya Melalui Ijin Yang diberikan Oleh Raja Firaun Yang Dengan Sukarela Memberikan Ijin Untuk Tinggal Di Tanah Mesir Dan mereka Ditempatkan Di suatu Daerah Yaitu Tanah Gosen Ya Jadi Tanah Gosen Itu Adalah Suatu Tempat Yang Masih Luas Pada Rumputnya Dan Itu Sangat Cukup Buat Sumber Makanan Bagi Hewan Ternak Keluarga Bapak Yaakub Ya Adik-adik Sungguh Baik Dan Luar Biasa Penyertaan Pemeliharaan Tuhan Allah Bagi Bapak Yaakub Dan keluarga Besarnya Nah Adik-adik Saat ini Kita Masih Merasakan Atau Mengalami Masa Pandemi Covid-19 Ya Adik-adik Ya Nah Kalian ada Rasa takut Enggak? Khawatir? Iya Adik-adik Semua Ada rasa takut Dan khawatir Itu boleh Tapi Tidak boleh Berlebihan Ingat ya Takut Dan khawatir Tidak boleh Berlebihan Karena Apa? Adik-adik Karena Kita Tetap Mempunyai Tuhan Allah Yang selalu Menyertai Dan memelihara Hidup kita Nah Oleh sebab itu Adik-adik Sekalipun Kita harus Mengalami Masa pandemi Ini Kita harus Tetap Taat Terhadap Himbawan Protokol Kesehatan Apa itu Antara lain Adik-adik Ayo Ya Satu Disiplin Memakai Masker Yang kedua Rajin Cuci tangan Terus Yang selanjutnya Adalah Selama Berlaku Hidup Sehat Ya Nah Adik-adik Sambil Kita Menjalani Kehidupan Sehari-hari Kita harus Taat Pada Himbawan Protokol Kesehatan Tersebut Nah Juga Adik-adik Kita tetap Percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Memelihara Hidup kita Hidup adik-adik Contohnya Di rumah pun Kalian sekarang Masih tetap Bisa mengikuti Sekolah Secara Online Dan Tuhan Yang memelihara Kalian Melalui Papa dan Mama Yang terus Menampingi Kalian Belajar Online Di rumah Nah Itu Juga Adik-adik Satu Bukti Kalau Tuhan Memelihara Kalian Oke Adik-adik Sekarang Kita tetap Terus berdoa Kepada Tuhan Kita Memohon Pertolongan Senantiasa Kepada Tuhan Sebab Tuhan Allah Yang memelihara Hidup Kita Selamanya Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk Firman Pada Pagi hari Ini Kami Diri Kesempatan Untuk Belajar Atas Penyertaan Tuhan Bagi Keluarga Yaku Terima Kasih Bapak Biarlah Juga Kami Pun Yang Hidup Saat Ini Tetap Percaya Bahwa Tuhan Juga Memelihara Hidup Kami Terima Kasih Bapak Berkatilah Firman Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Nah Adi-adi Ayat Hapalan Kita Minggu Ini Kita Ambil Dari Ayub Pasal 10 Ayat 12 Ayo Adi-adi Semuanya Buka Alkitabnya Ayo Cari Ayub Pasal 10 Ayat 12 Sudah Ketemu Ayo Mari kita Baca Sama-sama 1 2 3 Ayub Pasal 10 Ayat 12 Hidup Dan Kasih Setia Kau Karunyakan Kepadaku Dan Pemeliharaan Menjaga Nyawaku Oke Adi-adi Sekarang Kita Akan Melanjutkan Aktivitas Kita Dalam Ibadah Ini Adik-adik Hari ini Ada sesuatu Yang spesial Karena Ada teman Kita Yang Mau Memberikan Pujian Kepada Tuhan Nah Sebentar Kita Akan Menyaksikannya Tapi Hari Ini Loso Juga Ajak Kita Semua Siapa Yang Punya Talenta Mau Bawa Pujian Mau Sharing Atau Mau Pimpin Doa Nanti Dibuat Dalam Bentuk Video Dan Akan Dikirimkan Ke Loso Rosminda Yuk Kita Saksikan Bersama Sama Yang Satu Ini Terima Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Jalan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton